Terbongkar isi gugatan cerai Ruben Onsu Kesarwenda cuma cantumkan satu perlahonan. Rumah tangga Ruben Onsu dan Sarawenda kini tengah di ujung tanduk. Ruben Onsu melayangkan gugatan cerai terhadap Sarawenda ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Diungkap oleh humas pengadilan negeri PN Jakarta Selatan, Tumpanuli Marbun ada beberapa gugatan dari Ruben. Ruben ternyata hanya inginkan satu hal yakni berpisah dari Sarawenda. Tuntutan dari penggugat hanya memohon agar perkawinan yang dilakukan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian. Kata Tumpanuli Marbun dikutip dari Youtube Intense Investigasi. Sementara itu Ruben Onsu ternyata tidak mempermasalahkan hak asu anak. Untuk hak asu anak dan pembagian harta gonogini itu tidak pernah dicantumkan di dalam isi gugatan tuturnya. Proses sidang cerai keduanya kini telah berlangsung. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara perdata nomor 551 atas nama RSO Ruben Onsu Samuel Onsu dengan S Sarawenda telah berlangsung. Yang dihadiri oleh kuasa hukum dari penggugat. Sedangkan tergugat sendiri tidak ada di persidangan dan juga tidak mengirimkan kuasanya untuk mewakilinya di persidangan tanpa alasan yang jelas paparnya. Sidang cerai selanjutnya akan digelar pada 16 Juli 2024. Hingga saat ini alasan sebenarnya dari perpisahan mereka belum juga terungkap. Terima kasih telah menonton! selamat 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 menonton!